Intro 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 Assalamualaikum Wr Wb kita lanjutkan lagi kajian kita ternyata komentar yang masuk tentang tajuk yang kemarin, katolik dan homo itu direspon secara antusias oleh para viewer sehingga sepertinya yang harusnya kita bikin satu episode maka harus kita kembangkan menjadi episode atau seri-seri berikutnya untuk itu sekarang kita berbicara pada tajuk katolik dan homo seri kedua seri kedua dan diskusi ini aku minta harus kita pandang secara terbuka secara terbuka kita disusukan bareng-bareng tanpa sebuah perasangka apapun jadi maksudku begini jangan sampai kalian itu memponis kalau ada komentator-komentator itu yang nada-nadanya berpihak pada homo langsung kalian bilang oh ini yang komentar ini ternyata homo juga jangan ya jadi jangan mengalir bebas saja jadi jangan memprim seseorang yang berpihak kepada konten-konten yang berujung tentang homo lalu dikatakan homo kan ya belum tentu juga boleh saja dia berpikir tentang homo dengan perspektif yang lain mungkin tetapi sesungguhnya dia yang normal bukan homo gitu ya oke aku minum dulu Bismillahirrahmanirrahim sebelum aku lanjutkan ada berita menarik ini sekarang kan dunia informasi terbuka kita bisa tahu dalam hitungan detik tentang sesuatu yang terjadi dimana itu kita bisa tahu ya itulah kemampuan teknologi ya ini aku jelaskan dulu sekarang informasi itu terbuka lebar tersebar di hadapan kita maka kita harus pandai-pandai memilih dan memilah antara informasi yang benar dan yang salah ya supaya kita tidak menjadi korban info tetapi untuk kasus ini yang aku mau sampaikan ke kalian itu bagiku tidak ada masalah seandainya informasi itu benar ataupun salah itu bagiku tidak ada masalah ya karena yang namanya facebook itu kan bisa diretas ya diretas lalu dikendalikan dengan orang lain yang padahal dia sesungguhnya tidak punya hak atas facebook itu itu sudah sudah menjadi jamak lah kita ketahui bahwa dunia-dunia informasi yang terkait terkait dengan IT itu ya memang begitu ya oke jadi aku katakan lagi terlepas berita ini benar atau salah itu bagi aku tidak ada masalah mau benar ya oke enggak benar juga ya oke lalu alasannya gimana nah ini aku sampaikan dulu beritanya nih lihat sudah diperhatikan ya perhatikan nanti kalian bisa klik sendiri ke sumber aslinya oke aku bicarakan berita ini dari Viva Go ID ya tajuknya geger akun instagram paus franciscus ngelaik foto model seksi kamis 19 november 2020 pukul 16 titik 250 WIB ya oleh tasya paramita ini aku bacakan nanti nanti kalau mau lengkapnya kalian cari sendiri Viva akun istrikan resmi paus franciscus sedang diselidiki atas aktivitas yang baru-baru ini bikin heboh patikan dilaporkan menggelar penyelidikan internal pada selasa 17 november setelah akun terverifikasi paus kedapatan menyukai foto model seksi dengan pakaian minim foto yang dipermasalahkan menampilkan model berhasil Natalia Gariboto mengenakan seragam sekolah dengan bagian belakang terbuka foto itu disertai dengan keterangan yang berbunyi saya bisa mengajari anda suatu atau dua hal tidak sabar menunggu kalian melihat pemotretan saya di bulan oktober disitu saya tertulis seperti ini aku juga kurang jelas apa maksudnya disitu saya tetapi kita tidak perlu mempermasalahkan sesuatu yang diluar dari taju kita taju yang disampaikan atau taju yang akan kita bicarakan adalah bahwa humo itu perilaku yang keji yang tidak pantas yang Allah tidak suka ya nah sekarang ada seorang paus terlepas aku ulangi lagi ini apakah facebooknya diretas dengan orang lain sehingga orang lain yang ngelike seolah-olah itu yang ngelike paus atau memang paus sendiri yang ngelike kita tidak tahu kita tidak punya kemampuan untuk mendeteksi sampai sejauh itu itu biarlah kerjanya mereka-mereka yang pakar IT tentunya yang punya kepentingan vatikan tetapi begini kalaupun paus ngelike seorang foto model itu apa masalah masalahnya dimana karena itulah sebuah ekspresi yang dinamakan sebuah sunatuloh kalau dalam Islam ketetapan dari Allah laki itu yang menyukai perempuan gitu loh bayangkan seseorang yang tidak pernah menyentuh perempuan selama hidup dia sampai menjadi paus padahal keinginan itu ditanamkan oleh Gusti Allah yang agung menjadi sebuah ketetapan kalau laki senang perempuan perempuan senang laki tertahan sekian tahun lalu kalau yang namanya paus itu juga kan manusia sehingga dia mengaktualisasikan sesuatu yang sudah tidak tertahankan lagi dengan nge-like seorang foto model seorang wanita masalahnya dimana justru yang sekarang menjadi masalah adalah ada tidak perintah dari bapak ini khususnya teman-teman katolik untuk kita menjadi pemimpin agama katakanlah begitu ya atau kalau kita ingin menjadi dekat kepada Gusti Allah yang kalian sebut bapak atau romo itu harus tidak menikah di bible yang mana aku ingin belajar tolong tunjukkan setahu yang aku ketahui sepanjang aku membaca bible aturan itu tidak pernah ada dan Gusti Allah agung tidak pernah membuat aturan seperti itu sehingga kalian hidup tanpa menikah karena itu melanggar ketentuan betul sekarang kalau seorang romo atau seorang paus yang dia notabene laki-laki punya rasa suka terhadap wanita justru itu yang wajar yang gak wajar ketika dia suka sesama laki-laki ini yang jadi masalah yang kemarin sudah kita diskusikan di seri pertama gitu ya jadi bagiku bukan sebuah celah itu mau diretas atau tidak facebooknya mau orang lain yang like atas nama paus ataupun paus sendiri karena naluri kelaki-lakiannya tumbuh yang dia tahan selama hidupnya hingga pada detik itu menjadi katakanlah mungkin kalau menurut kalian karena kalian menerima sebuah kehidupan yang tanpa nikah itu sebuah momen stupid kebodohan sesaat wajar kan justru apa yang dilakukan paus itu menunjukkan bahwa sebuah sunah puluh bahwa laki-laki itu senang sama perempuan pelajaran itu yang bisa kita ambil jadi tidak ada yang merasa tidak ada yang tidak perlu ada yang merasa di apa ya di rendahkan dengan berita ini biasa saja oke itu introductionnya sekarang aku akan membahas komentar ya dari seri yang pertama itu dari komentar islam dulu ya dari komentar islam dulu ya karena yang islam ini lebih singkat nanti yang kristen agak agak pandang bisa lihat di huruf U ya tajuknya katolik dan homo seri 1 kemarin lihat di di tajuknya di huruf U komentarnya komentarnya di huruf U ya komentarnya ada di tajuk katolik dan homo seri pertama ya oke aku bacakan begini katanya assalamualaikum menurut Alkitab istilah anak Allah hanya untuk manusia yang dikasihi Allah yang dipertanya yang jadi pertanyaan saya apakah ada dalil bahwa Allah hanya mengasihi manusia yang taat kepadanya setahu mungkin ini maksudnya setahu saya gitu ya dia gak ada saya setahu banyak kisah manusia yang awalnya tidak taat Allah bahkan mungkin tidak percaya Allah tapi mereka diberi hidayah Allah dan Allah memberi hidayah karena Allah mengasihi mereka Allah punya hak mutlak kepada siapa siapa saja dia akan mengasihi maaf ini sebatas pemikiran saya wassalamualaikum jadi kalian dengan komentator ini jangan berpikir macam-macam ya jangan dianggap terus oh dia homo bukan cuman ini pemikiran dia itu tadi yang di awal aku bilang jangan memprediksi yang 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 unprediksi ya mengalir aja kita diskusi aja oke aku aku katakan ini islam karena diawali dengan assalamualaikum dan diakhiri wassalamualaikum jadi mudah-mudahan aku tidak keliru katakan ini islam sebentar aku akan kasih penjelasan dulu tentang istilah anak Allah ini sebetulnya akan dibahas dalam sebuah waktu tersendiri dan tajuk tersendiri artinya begini di dalam surat al-ikhlas itu ada penjelasan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kalau itu kita lihat konteks itu ini supaya kalian paham dulu istilah anak Allah karena ini sudah masuk islam kristen kalau di dalam dunia kekristenan itu mungkin lebih mudah aku menjelaskan nah ini pertanyaannya orang islam maka dia yang islam juga harus paham tentang konteks anak Allah artinya kenapa surat al-ikhlas berkata begitu bahwa Allah tidak beranak dan diperanakan itu harus dipahami bahwasannya ketika dulu Arab-Arab jahiliyah itu ya memahami sebuah terminologi anak Allah itu dalam arti yang harafia bukan yang metapora maka itu dibapat habis begitu islam hadir ini kan islam islam awal ini kan dimekahkan tidak Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan itu dalam konteks harafia yang itu sudah terlanjur menyebar di kalangan Arab-Arab pagan ya artinya ketika anak Allah itu sebetulnya dipahami dan memang harus dipahami secara metapora artinya orang-orang yang hidup dalam kesolehan itu ya tidak ada masalah ya itu sekilas saja aku jelaskan nanti kita jelaskan dalam waktu tersendiri oke itu sekarang aku akan masuk ke penjelasanku hmm gini walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pemikiran yang baik alhamdulillah terima kasih gini ya agar lebih baik lagi itu pemikiran mulai sekarang paradigma berpikirnya itu dirubah menjadi untuk mengerti dan paham bila begini hidayah itu telah diberikan oleh Allah lewat siapa via malaikat kepada para kanjeng nabi mulai Adam sampai kanjeng nabi Muhammad yang dibukukan dalam kitab suci karena kita tidak selamanya ketemu nabi yang bisa kita temui adalah bukunya karena apa dalam buku itulah ajaran ajaran itu diabadikan itu dalam bentuk kasih sayang Allah gusti Allah agung itu dengan kasih sayangnya telah memberikan hidayah kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini lewat para kanjeng nabinya yang menerima dari malaikatnya yang disebut dengan proses pewahyuan itu telah disampaikan semua makanya aku tidak setuju ketika ada orang tidak taat kepada Allah katakanlah dia males sembahyang tidak mau Jumatan kebetulan hari hari Jumat tidak mau puasa tidak mau bercakap tidak mau berbagi kepada si miskin sodako infak segala macemnya tidak mau membantu usaha dakwah membantu usaha dakwah itu kan macam-macam apa yang kamu bisa kamu bantukan kamu bisa finansial kamu bisa ilmu seperti aku bisa ilmu kamu punya waktu waktu kamu punya tenaga tenaga jadi yang namanya dakwah itu jangan dipahami secara sempit yang berdakwah itu orang yang berilmu saja tidak berdakwah itu juga itu perlu sebuah dukungan bersama yang dalam sebuah sistem yang disebut sistem dakwah sistem itu mengatakan apa yang kamu bisa berikan untuk dakwah berikan tinggal kamu mengukur dirimu sendiri kamu punya apa kasihkan aku punya aku hanya pengetahuan yang seperti ini ya ini yang aku berikan kalau kamu punya finansial finansial kamu berikan kalau kamu punya waktu waktu kamu berikan kalau kamu punya tempat tempat kamu berikan oh iya ngajinya disini di rumah saya saja nanti konsumsi saya yang tanggung meskipun kamu goblok kamu bodoh enggak masalah ambil dalam hidupmu ini sebuah kesempatan supaya kau tercatat sebagai hamba-hamba yang terlibat dalam akhitas dakwah caranya bagaimana ukur sendiri kemampuanmu dimana makanya dakwah itu menyampaikan hidayah yang dari Allah kepada malaikat kepada para nabi para nabi dibukukan kepada kitab kita tutih kita tutih sekarang kepada para alim kalau dia menyebut ulama seperti sekarang ini kita ngaji itu hidayah jadi hidayah itu sudah disampaikan masalahnya sekarang kamu mau menerima hidayah atau mau menolak hidayah gitu ya orang yang mau menerima hidayah ya seperti kita ini muslim mu'min iman orang-orang beriman nanti aku cerahkan tentang konsep apa itu iman yang sekarang hanya dipahami secara sederhana sekali iman itu hanya cukup percaya gitu jadi kalau aku percaya ada Allah dia sudah beriman terhadap Allah kalau aku percaya ada Al-Quran dia hanya percaya saja dan dianggap beriman kepada Al-Quran padahal hidupnya jauh dari Al-Quran karena efeknya begitu kalau iman hanya dibatasi sebatas percaya dan itu nanti kita bahas pada konteks tersendiri maka dari itu aku sangat tidak setuju dari dulu ada orang gak mau sholat gak mau zakat gak mau impah gak mau sodako gak mau haji padahal hartanya sudah berjibut gak mau mendukung dakwah lalu ada yang dengan enteng yang ngomong dia belum dapat hidayah ini aku dari dulu logika nalarku menolak itu saking gobloknya kamu dia bukan tim belum menerima hidayah atau tidak dapat hidayah tapi dia dia belum mau menerima hidayah karena hidayah sudah diberikan ini Al-Quran ini hidayah pahami Al-Quran menurut sunnah rasulnya itu hidayah masalahnya kalian mau gak hidayah itu jadi jangan ngomong orang oh dia belum dapat hidayah sehingga kesalahan itu mau dilempakan kepada gusti Allah kalau memang dia belum dapat hidayah dan dia tidak mau taat dalam maturan Allah maka jadinya kan logika berpikirnya bukan salah dia orang dia belum dapat hidayah kok salah Allah kenapa belum gak dikasih hidayah kan jadinya begitu padahal Allah zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad telah memberikan hidayah sebagai wujud kasih sayangnya kepada semua manusia yang ada sekarang tinggal kita mau atau tidak menerima hidayah disitulah nanti ada konsep iman dan konsep kafir yang mau menerima itu iman yang menolak atau menutup itu kafir makanya menutup itu artinya kafir gitu loh cuman kan sekarang kafir ini disalahpahamnya terus diganti lagi menjadi non musim jadi amuradul gitu loh nanti itu kita bicarakan di konteks lain ya jadi hubungannya ketika orang menjadi LGBT ya atau ini aku fokuskan homo gitu aja lah gak usah LGBT begitu banyak macem ya langsung kepada homo apa dia bisa disebut dengan anak-anak Allah ya orang iso lah ketika dia bertobat karena Allah itu maha pengampun gofurun ya berapa banyak dosamu selama kamu mau minta ampun dan kamu mau bertobat maka Allah terima saat itulah dia menjadi anak-anak Allah tapi ketika dia melakoni sebuah peristiwa homo mau disebut anak Allah anak Allah dari Hong Kong apa gitu loh jadi pertanyaan dari komentator kita ini itu dia tidak tahu ada tempus deliti yang itu punya batas-batas kapan dia disebut anak Allah dan kapan dia disebut anak setan gitu loh jadi jangan di waktu itu dimensi waktunya jangan dibukul rata tidak jadi ketika dia hidup dalam homo ya dia anak setan ketika dia sudah tobat mendapatkan mau menerima hidayah dari Allah dia anak-anak Allah gitu dan sesuatu yang harus kalian paham hidayah itu sudah diberikan aku ulangi lagi aku gak pesan-pesan hidayah itu sudah diberi hidayah itu sudah diberikan hidayah itu sudah diberikan masalahnya sekarang ada pilihan kita dan setelah pilihan kita kita akan menerima masing-masing risiko dari setelah pilihan kita karena pilihan kita berbeda-beda ada yang menjadi iman ada yang menjadi kafir tidak ada paksaan karena Al-Quran mengatakan sebagai pilihan Allah la'iqru'afiddin tidak ada paksaan dalam din tidak ada cuma Allah itu berharap ya Allah itu senang kalau kita taat sama Allah taat terhadap apa? hidup dalam aturannya dalam ajarannya tapi Allah gak paksa eh kamu harus hidup dalam ajaranku ini sini-sini enggak dikasih ajaran dikasih guru yang itu namanya nabi disampaikan kepada kita Allah berharap kamu mengikuti para nabi yang ini nanti akan kita bahas dalam konsep yang juga disalahpahami oleh publik ya itu konsep itu surat Al-Ashab di Manam kalau gak salah tentang solawat jadi solawat oh nabi Muhammad masih berdosa oh nabi Muhammad belum selamat harus diselamatkan ini karena kalian tidak mengerti apa itu makna dari sebuah narasi sebuah diksi solawat itu apa jadi ke sana aku menjelaskannya ya jadi begitu ya tentang hidayah tentang kasih sayang seperti itu repot kalau ada humu terus dikasih sayangnya ya jadi Allah kan mensra mensli padahal Allah telah mengatakan itu sebuah keburukan dalam tiga kitab langsung perjanjian lama perjanjian baru perjanjian terakhir oke nanti kamu bisa lihat di perjanjian lama kenapa Sodom dan Gomorrah itu dihancurkan kalau memang Allah mengasihi orang-orang humu gampang saja itu ceritanya jadi kita pada pilihan kita masing-masing dan kita akan menerima risiko atas pilihan kita masing-masing gitu ya terus yang begini jadi apakah sebuah mas jadi apakah sebuah masalah jika pelaku LGBT juga disebut anak Allah ya jelas masalah loh ya jelas masalah karena terminologi terminologi dalam teologis agama itu harus dipahami dalam konteks agama tidak dipahami di luar agama misalkan budaya gitu loh kalau memang ya para homo ini LGBT aku gak bilang homo aja langsung aja homo itu adalah anak-anak Allah seperti tadi aku sudah bilang kenapa Sodom dan Gomorrah itu dijungkir balikkan atau kau baca di Al-Quran juga kenapa lu harus segera diperintahkan untuk mengungsi pada pagi-pagi hari menjelang subuh karena negeri itu akan dihancurkan kenapa kalau memang para homo-homo yang tidak terhormat itu anak-anak Allah gitu loh jadi sederhana sebetulnya kalau kita mau memahami secara holistik ya oke berikutnya karena kita semua jika apa ini karena kita semua juga tidak tahu mereka pada akhirnya nanti bertawabat apa tidak mohon pencerahan semoga Gus Beti sehat terus wassalamualaikum alhamdulillah terima kasih doanya gini mas karena kita semua juga tidak tahu makanya jangan ngomong yang kita tidak tahu kita ngomong yang tahu saja gitu loh apakah dia nanti dia tobat atau tidak tentunya kita berharap dia atau orang-orang yang sedang ada dalam kesehatan umum itu tobat tapi kan kita tidak tahu kita jangan mengurus sesuatu yang kita tidak tahu apakah mereka mau tobat atau tidak kalau kita mengurus sesuatu yang tidak tahu ya jelas masalah orang dia tidak tahu kok diurusi urusi saja yang kita sudah tahu gitu loh tentunya aku ulangi lagi kita berdoa semoga mereka yang menimpang dari hukum Allah kembali tobat ke taat dalam hukum Allah gitu loh semuanya kan sudah aku sampaikan Allah itu menciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Adam atau Hawa dan Hawa jadi yang namanya Adam itu pasangannya Yahawa sekarang apa lagi oh dia sudah jawab Assalamualaikum benar benar sekali kita tidak boleh ngomong kalau kita tidak tahu tapi setahu saya untuk sesuatu yang kita tidak tahu atau belum diketahui kita dianjurkan untuk berperasangka baik itu yang saya pelajari mohon pencerahannya semoga khusus sehat selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam akhirnya sudah jawab ya kita berperasangka baik ya jangan hanya berperasangka ya ya doakan misalkan ada teman kantormu teman kerjamu teman sepergaulannya dia menyimpang karena kalau kita kita tahu diem saja itu kan berarti kita tidak sayang kalau Anda sayang terhadap teman Anda jangan hanya berperasangka oh nanti dia topat aja ngobrol aku ini sebetulnya sama kalian kan sebetulnya ini dianggap saja formatnya ini ngobrol gitu loh cuman karena sekarang kita dimanjakan oleh dunia teknologi aku gak bisa ketemu kalian satu persatu anggap saja ini kita ngobrol makanya kajian-kajian ini harus kita pahami dalam suasana kasih sayang kita saling mengingatkan semoga semuanya hidup punduk dalam aturan omno itu loh kalau kamu mengatakan apa tadi ini gini ya kita apa tapi setahu saya untuk sesuatu yang kita tidak atau belum kita ketahui tidak dihancurkan untuk berperasangka kita diancurkan untuk berperasangka baik nah kalau cuman berperasangka baik itu masih 50% bos 100% nya apa kamu juga doakan dia menjadi baik sebelum doakan ajak ngobrol seperti akuan lepas yang ajak obrol masalah nanti dia mau keluar atau tidak dari penyakit humonya itu itu bukan urusanmu urusanmu menyampaikan bahwa humo itu larangan gusti obloh agung beri pencerahan sejauh yang kamu tahu nanti kalau kamu tidak tahu ajak dia ke temanmu yang lebih tahu yang bisa menjelaskan itu namanya kamu mengambil porsi dakwa dalam kehidupanmu dan semoga itu menjadi amal soleh atas kamu jadi kalau kamu hanya berperasangka itu masih maksimal 50% lah ya usahakan 100% gitu oke itu jawaban dari aku ya aku kira sudah selesai bagus mas pertanyaannya ya sekali lagi aku wanti-wanti untuk semua viewer untuk semua kompontator ketika ada komentar dari teman-temanmu yang itu nada-nadanya sepertinya atau bahkan memang secara terus terang mendukung humo itu jangan lalu kamu anggap dia humo ya jangan gak boleh begitu biarkan saja ini mengalir ya kita distribusikan bareng-bareng nanti pilihan pada kita masing-masing seperti tadi risikonya juga tidak tanggung masing-masing karena kalau misalkan kamu terus tuduh kamu tuduh homo itu dia gak mau komentar gitu loh jadi diskusi kita manteng kita ini kan diskusi kita berjalan dan itu sehat gitu loh makanya sekali lagi aku wanti-wanti seperti itu mengalir saja supaya diskusi kita sehat oke itu dari aku assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Terima kasih.